Memasuki akhir tahun, harga beras berbagai jenis dan kualitas di Purwakarta mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tajam. Bahkan menurut pedagang, kenaikan harga beras tahun ini tertinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beras untuk kualitas medium misalnya, naik hingga Rp1.000 per kilogram. Di picu perubahan cuaca dan belum adanya panen, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat naik tajam. Beras dengan kualitas medium naik dari kisaran Rp9.500 menjadi Rp10.500 per kilogram. Begitu juga dengan beras kualitas super yang telah naik hingga mencapai Rp14.000 per kilogram. Rata hampir Rp1.000 per kilogram. Untuk jenis? Untuk jenis Sadane sama IR64. Ada yang sempat mengalami kelangkaan stockpain itu? Hampir semua sih sebetulnya sudah mulai langka. Harus nyari keluar, biasanya banyak yang ngirim. Sekarang kita harus aktif mencari sendiri ke pabrik-pabrik. Adanya pembatasan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seakan tak berpengaruh sama sekali. Hal ini lantaran pasokan beras kualitas medium justru semakin langka. Kenaikan harga yang relatif tinggi ini dikeluhkan ibu rumah tangga yang harus pintar membagi uang dapur agar semua kebutuhan dapat tercukupi. Seperti yang dilakukan Rina, ibu rumah tangga warga Kelurahan Cisere, Purwakarta. Warga berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar kenaikan harga beras di pasaran dapat ditekan dan tidak semakin melambung tinggi. Diperkirakan harga beras masih akan mengalami kenaikan hingga masa Natal dan Tahun Baru. Dian Firman Syah, Purwakarta, Jawa Barat.